kemudian di perang Yarmuk perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab nah Umar bin Khattab waktu jadi khalifah beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyur dan terjadi dua perang besar perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi wilayah Syam nanti akan runtuh yang Palestine masuk Islam Syria, Libanon, Jordania ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk pasukan yang kedua dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan juga menaklukkan Mesir jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazir Arab negeri Syam dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki dari sini masuk ke Turki tapi awalnya di perang Yarmuk namanya peperangan Yarmuk ini itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang dari Allah itu luar biasa menyerang utara Jazir Arab karena kalau selatan Jazir Arab kan Yaman Yaman sudah masuk Islam di tangan Muad bin Jabal sahabat Nabi yang mulia jadi daerah selatan Jazir Arab tidak ada musuh karena sudah laut lepas yang ada adalah wilayah timurnya Jazir Arab Asia Tenggara Irak, Iran, Afganistan, Cina sampai ke kita di Indonesia itu semua dianggap wilayah timurnya Jazir Arab dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan pasukan yang pertama dipimpin oleh Ambr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam dan nanti akan terjadi perang Yarmuk pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazir Arab mulai Irak, Iran, Afganistan, Rusia semua itu disisir dan dikenal dulu dengan negeri Persia di sini ada perang Khadisiyah namanya ada dua perang ini jangan dilupain namanya perang yang luar biasa perang Yarmuk dan Khadisiyah perang Yarmuk ini dihadiri oleh Zubair berawang sebagian hari sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang Zubair menyusul ke Khadisiyah dua-dua perangan dihadiri tapi luar biasa ini perang Yarmuk ini dan perang Khadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Ambr bin As empat ribu orang empat ribu orang empat ribu orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh ribu orang gitu kan empat ribu gitu kan ini luar biasa ya tidak ketemu jumlahnya sekali lagi ya dua ratus lima puluh ribu ketemu dengan empat ribu gitu kan jadi ini kurang lebih satu setengah persen dari jumlah pasukan musuh bukan sepuluh persennya ya karena kalau dua ratus lima puluh ribu sepuluh persen berarti dua puluh lima ribu kan ini empat ribu saja cuma satu setengah persen dari jumlah pasukan musuh pasukan muslimin berangkat ke sana waktu Ambr bin As adiyallah anhum melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan empat ribu orang gimana caranya nih dilihat kekuatan musuh mata-mata Ambr-Mas sudah kesana sini lihat ini gak bisa nih ini negara besar ini bukan main-main Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk kalau Palestine takluk semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk gitu kan maka ini pintu yang harus berhati-hati Ambr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang maka beliau kirim surat kepada Umar ya Ambr-Muminin begini kejadiannya tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan unik semua kisah Umar luar biasa gitu Umar bin Khattab mengirim karena Ambr bin As bilang ya Ambr-Muminin kami kayaknya tidak bisa melawan dengan empat ribu tolong kirim kepada kami bala bantuan minimal minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan karena ada hadis Nabi bunyinya apa umatku yang terkumpul dua belas ribu orang pasukan jihad ya tidak akan pernah terkalahkan hadis Nabi itu jadi selalu sahabat jadikan patokan dua belas ribu dua belas ribu kalau sudah dua belas ribu sudah pasti menang gitu loh asal semua mujahid itu janji dari Nabi SAW gitu kan maka Ambr bin As ingin mengejar target itu gak usah lebih dari dua belas ribu walaupun pasukan lebih banyak dua belas ribu Nabi sudah janji itu kirim surat kepada Umar apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah gak cukup pasukan mana caranya kirim ini sana empat ribu kirim lapan ribu lapan ribu gak cukup di Madinah apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim empat ribu orang empat ribu orang ini pun diiklanin nih siapa yang mau jihad kesana gabunglah semua sisa masyarakat Madinah empat ribu orang lalu Umar bin Khattab mengirim bersama empat ribu itu empat orang empat orang lalu menulis surat kepada Ambr bin As wahai Ambr bin As aku telah mengirim kepadamu delapan ribu pasukan empat ribu pasukan yang real empat ribu personil dan ada empat orang bersama mereka yang satunya sama dengan seribu orang jadi sama saja empat ribu nih ini luar biasa ini dan empat orang itu disebutkan dalam kisah pimpinannya adalah Zubair bin Awam ini satu orang oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya seribu orang luar biasa gitu ada pasukan banyak seribu tapi malas takut pengecut suruh naik benteng gak mau malam-malam gak mau perang takut begitu jihad sembunyi di bawah kolom kayak sebagian orang Allahu'alam siapa ini tapi begitulah tapi ini Zubair bin Awam apa titah jihad langsung di depan bukan sembarangan orang-orang seperti ini luar biasa kata Umar dan saya ngirim bersama empat ribu itu empat orang yang kekuatan mereka adalah empat ribu sebab setiap orang diantara mereka punya kekuatan seribu orang tentu disini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair bin Awam sebagian disebutkan bahwasannya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya kemudian yang kedua Migdad Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia ini juga orang yang sangat pemberani nanti ada bahasan sendiri tentang dia ini memang Umar juga hitung kekuatan seribu orang kemudian yang ketiga Ubada bin Samid Ubada bin Samid termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid kemudian ada Maslama bin Makhlad Maslama bin Makhlad ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih seratus sahabat nanti insya Allah tapi kita hal ini baru masuk yang ke enam semoga Allah mudahkan ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslama tapi Kharija bin Hudhafa jadi ini sempat orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama dari negeri Syam dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari kesana lama dan ternyata itu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelelukan oleh Amr bin As ini itu Amr bin As sudah mengepung selama tujuh bulan gak berhasil-berhasil jumlah pasukan cuma 4 ribu tapi mengepung berhasil mengepung begitu Zubair bin Awam datang tanya Amr bin As ada apa nih kita belum bisa tembus tanpa banyak ngomong nih Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya naik kuda kelilingin benteng itu dikelilingin sama dia semua didihat kondisinya disebarin orang-orang disitu dilihat sama kekuatannya dimana nih gitu kan orang-orang yang di atas ini yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah kalau ada yang mau coba jerang lihat ini pasukan sedikit segelintir 5-6 orang tapi ngeliling kelilingin benteng itu semuanya dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya begitu selesai ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingin ini dia cari celah mana yang bisa naik di tembok begitu selesai dia balik dia bilang sama Amr bin As izinkan saya untuk bisa menembus benteng kalau bisa silahkan sudah 7 bulan kita kepung gak bisa-bisa dibisikin 5 orang temannya cuma 5 orang kalau kalian dengar takbir saya ikut dari belakang teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa Zubair bin Awam Zubair bin Awam akhirnya taruh tangga yang mereka buat kita sekarang mungkin tangga kayu memang zaman dulu begitu kalau mereka mau nyerang tembok mereka taruh tangga mereka naik ya nasib-nasiban kadang-kadang dari atas dipanahin kadang-kadang dilemparin timah panas seperti lumpur panas bukan timah lumpur panas dipanahin terus untuk menjatuhkan musuh tapi seperti itulah Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri dan musuh ini mengira bahwasannya muslimin belum menyerang maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian begitu dia naik sendirian dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ kemudian dia takbir Allahu Akbar kemudian dia 5 orang naik naik semua begitu naik mereka 5 orang ini masuk bobrak abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang hari pertama tiba yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung gak bisa-bisa hari pertama tiba sudah tembus benteng akhirnya Mesir takluk sampai kata ulama apa yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam gara-gara keberaniannya ini tembus benteng masuk Islam sampai sekarang Mesir muslim negeri di sebelahnya semua yang takluk selain itu Tunis Jazair Maroko kemudian ke bawah semua ya itu semua masuk Islam justru kena pintunya dari Mesir Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa yakin tentang janji Allah menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid mati mati syahid gitu kan tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang menembus dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika saat masuk Islam dan sampai ke apapun itu terjadi Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad makanya kalau Allah mudahkan Allah SWT mudahkan jihad ini jangan tunda ada kesempatan mati langsung saja gitu kan toh ajal akan datang gitu kan ini punya kiprah atau Allah akan memberikan kemenangan di tangan kita takluk Mesir pindah ke ini bukan perang Yarmuk ya ini kita belum bicara perang Yarmuk ini masuk penaklukan Mesir sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk Yarmuk ini dari Mesir menyerang ke negeri Syam Palestine dan gitu Yordania ini perang Yarmuk disitu disitu dulu ada kekuatan orang-orang Rum orang Romawi Mesir juga sama ya dulu itu juga dipimpin oleh mereka takluk Mesir lalu mereka kesana di Yarmuk nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8 ribu orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi orang Romawi waktu itu menyiapkan 250 ribu pasukan dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain dekat dengan rantai jadi yang tangan tangan satu pegang pedang tangan satunya dirantai gitu kan ini 250 ribu orang jadi ada sekian 50 ribu atau 70 ribu orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai ada pasukan ada pasukan kuda ada pasukan pemana dibagi-bagi 250 ribu orang begitu tiba di kancah peperangan tersebut langsung saja perilaku subir sama lihat pasukan nih ini 8 ribu ini 250 ribu nih dia gak nunggu nih begitu lihat pasukan langsung datang ke depan musuh kayak tadi perilakunya sama mondar-mantri depan musuh terus sambil ayunkan pedangnya tunjukkan kemahirannya depan tinggal tunggu takbir diserang sama dia temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir itu sempat bilang wahai Zubair kenapa kau tidak tembus aja mereka supaya kami juga ikut kata Zubair saya takut kau tidak kalian tidak mampu nanti ikutin saya bisa gak kalau saya tembus ini kalian ikut gak oh kami bisa kata mereka baiklah tanpa tanya Zubair bilang Allahu Akbar masuk dia masuk sendirian ini yang lain mau masuk gak bisa kan musuh banyak ini 250 ribu orang berapa puluh ribu orang yang harus ditembus Zubair sendiri nembus tuh nembus sampai ke dalam sampai ke ujung sampai ke pintu gerbangnya Romawi terus dia kembali lagi nyerang lagi dari belakang sampai kembali lagi ke muslimin gitu kan tidak cukup disitu setelah kembali dia bilang sama teman-temannya mana kalian ini yang lima orang tadi mana kalian mereka bilang kami mau coba sekarang Allahu Akbar masuk lagi Zubair temus mereka tertahan begitu lihat musuh nusin pedang pada berhenti yang lima orang ini Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang kembali lagi dua kali gak terbunuh gitu kan sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang nah disinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas ada tiga tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Zubair anaknya Urwa mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya dua di Badr dan satu di Yarmuk di perang ini gitu kan ditebas tapi dia tidak mati adi Allah tapi seperti itulah kiprahnya sangat luar biasa dan ternyata perilaku Zubair yang dua kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi gitu kan ini satu orang begini gitu dan itu kelihatan di kanjah peperangan kan satu orang ini belum yang lainnya nyerang baru ini saja sudah begini padahal memang ini cuma satu orang barangkali tapi seperti itulah satu orang saja begini apalagi yang lainnya dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya sedikit saya berikan nanti ada kisah di Abu Ayub Al-Ansar Abu Ayub Al-Ansar ini umurnya panjang dan beliau sampai kalau tidak salah umur seratus tahun beliau mengetahui hadis Nabi yang berbunyi pasukan yang menyerang Konstantinoval Turki sekarang ya Konstantinia itu akan diampuni dosanya maka setiap ada penyerangan pasti Abu Ayub mau ikut pas di zaman Yazid ibn Muawiyah Khalifah kedua setelah di dalam binasi Umawiyah setelah ayahnya mati Muawiyah bin Nabi Sofyan r.a maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayub ikut Abu Ayub tutup umurnya sudah seratus tahun pas sudah depan benteng besok mau menyerang ini Abu Ayub bilang sama Yazid wah Yazid saya sakit nih saya rasa sakit kalau saya meninggal malam ini jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka disana kubur saya jangan disini kalau saya mati bawa jenazah saya pikul perang jenazah pun dipikul pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka maka kata Yazid baiklah ini kan kalau meninggal ternyata betul meninggal R.A.W. malam itu waktu meninggal malam itu Yazid jalankan wasiatnya kan pasukan mau nyerang nih pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng kubur disitu walaupun tidak menang di kafani dibungkus kemudian dipikul ternyata ternyata subhanallah hikmah yang luar biasa waktu pasukan muslimin sebelum menyerang jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan dipikul sama sebagian orang gitu kan yang satu pegang pedang satu pegang pikul jenazah ada mata-mata musuh dari kawasan terakhir lagi masuk pakai baju umat islam masuk nyelip terus dia tanya sama orang disitu itu siapa itu jenazah siapa ini dikira orang muslim padahal mata-mata kata si muslim itu Abu Ayyub al-ansari sahabat nabi kata si mata-mata ini kenapa kok tidak dikubur dia bilang tidak dia mau dikubur di depan benteng sana mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya ini yang kita lawan pasukan gila nih orang matinya aja mau berperang apalagi orang hidupnya itu luar biasa ya jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa karena tahu janji Allah luar biasa gitu membuat penyebab kemenangan gitu kan dan memang itu memang dibutuhkan jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan bukan berani nampar istri bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang bukan itu dikanca peperangan gitu kan bukan sombong karena atasan kepada bawahan itu tidak ada dalam Islam tapi yang benar itu dikanca peperangan tunjukkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mata untuk mati syahid itu pelajaran yang besar sekarang para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus maka Zubair menembus semuanya tidak ada yang tidak menembus oleh Zubair radiyallahu dan dia tidak pernah merasa takut sedikitpun pada saat menembus musuh-musuh tersebut Al-Hafid ibn Kathir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga Komusimin merasa bangga dengan kehadirannya disana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi dia menyusup ke barisan tentang Romawi dua kali dan memporak-porang dakan mereka dari awal sampai akhir sendirian kayak tadi saya berikan gambaran luar biasa orang ini radiyallahu semoga Allah berikan kita seperti beliau ya ini orang yang luar biasa kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya karena peran terakhir radiyallahu ini di kasus ya perang Jamal dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radiyallahu tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi SAW tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok Khawarij dari kelompok Khawarij dan ini juga menandakan ikhwas kalian dan akhwad rahimah rahimah kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid itu syahid Zubair bin Awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali revieukan perang untah namanya waktu Uthman radiyallahu terbunuh maka Zubair Talha dan Zubair dan Talha ini membayat Ali di Madinah Ali sebagai khalifah dibayat lalu Zubair sama Talha ke Mekah mereka mau umrah waktu itu lalu mereka bertemu disana dengan Aisyah isteri Nabi SAW waktu tiba di Mekah orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia datanglah kepada kami di Irak kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Uthman bin Affan padahal yang yurat kepada Zubair dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Uthman jadi mereka merekayasa keadaan itu gitu kan karena memang di Irak waktu itu banyak muslimin maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah wahai umul mu'minin bagaimana kalau anda juga ikut kesana kita melihat keadaan muslimin disana yang memang masih menuntut darahnya Uthman mungkin kita bisa minta kepada Ali Khalifah untuk menangkap pembunuhnya Uthman tiga pun sepakat pergi di tengah jalan di sebuah wilayah tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemahnya Aisyah di kerumuni oleh anjing gonggongan anjing dan Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua kata Nabi SAW seseorang diantara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia di kerumuni oleh gonggongan anjing waktu Aisyah dengar Aisyah mengatakan wilayahnya apa ini disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan kata Aisyah kalau begitu saya harus balik ini seperti yang Nabi SAW katakan ini fitnah gak boleh saya ikut kata Talha dan Zubair kita bukan untuk berperang kok kita mau ke sana bukan untuk berperang tidak ada fitnah perang di sini kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita saudara-saudara kita muslimin mendengar aspirasinya mereka dan nanti kita sampaikan kepada Ali ini aja cuma itu ternyata orang-orang khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali karena saya sampaikan di kisahnya Ali Ali kan memerangi mereka ya sampai Ali banyak membunuh mereka dari orang-orang khawarij dan ada juga sebagian di dakwai Abdullah bin Abbas dari Allahumma Juma'in tapi ringkas cerita adalah Ali orang-orang khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah berperang satu sama yang lain begitu Zubair Talha dan juga Aisyah dan juga Aisyah tiba di Irak ternyata orang-orang khawarij sudah menyiapkan pasukan pasukan ini disiapkan disiapkan kuda untuk Zubair untuk Talha dan juga disiapkan untuk Aisyah waktu mereka bertiga tiba lihat pasukan ada ini apa-apaan nih semua kata mereka enggak kami hanya menyambut kalian silahkan naik ke kuda-kuda ini sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata wahai Ali sekarang Talha Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas di pada kehidupan Ali di masa hilaf Ali dan Anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu kurang lebih yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan Ali dan Allah melihat Zubair dan Talha dan waktu itu karena pasukan sudah ketemu saya kasih rasionalnya begini kalau misalnya ada lima orang jalan di jalan sebelah kiri lima orang jalan di jalan sebelah kanan lewat saja kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri ngelempar batu ke yang sebelah kanan kira-kira yang kanan balas gak balas bahkan lima sama lima ini bisa berantem kan bagaimana kalau seribu orang bagaimana kalau lebih dari pada itu sepuluh ribu orang pasukan waktu itu banyak sekali gitu kan dan memang sudah diatur seberikan rupanya jadi fitnah jadi waktu pasukan Ali datang orang-orang ke Hawaii singkat pakai nunggu langsung mereka pecik dengan takbir melempar anak-anak ke sana Ali pikir menyerang Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan karena sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa maka Ali dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Talha dan Zubair di kancep peperangan wahai Talha dan Zubair apakah kalian melupakan sabda Nabi SAW kepada kalian berdua jadi ternyata pernah Nabi SAW lagi duduk bertempat nih Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi SAW Nabi mengatakan kepada Talha dan Zubair kalian satu waktu kata Nabi SAW kepada Zubair Zubair yang ditanya wahai Zubair apakah kamu mencintai Ali kata Zubair tentu saja sepupu saya bagaimana saya tidak cintai dia ayahnya Ali Abu Talib ibunya Zubair Sofia saudara nih sepupu kan kita tapi saya cintai dia apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat anda kata Nabi SAW ketahuilah satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancep peperangan dan kau dalam keadaan zalim jangan ikut-ikutan kata Ali ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang kata Zubair iya dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya kata Zubair maka Zubair mengatakan Talha keluar Talha ini teman dekatnya kita keluar dari kancep peperangan jangan ikut-ikutan maka keluarlah Aisyah Rada'anah tetap di atas Unta karena sudah jauh dikurungi dengan pasukan ini sudah jadi peperangan waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kancep peperangan maka ada beberapa pimpinan-pimpinan khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh datanglah seseorang yang telah membunuh Zubair itu disebutkan namanya kalau tidak salah Ibn Jurmuz ya saya lagi cari dulu iya Ibn Jurmuz betul jadi yang membunuh dia adalah Ibn Jurmuz ini salah satu pimpinan dari orang khawarij yang datang waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping lagi ngobrol sama Ali sama Talha dia datang dari belakang kemudian ditusuk langsung Zubair ditusuk langsung Zubair Ibn Awam dua kali dan Zubair mati kemudian Talha yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang khawarij yang akhirnya mati tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh Ali tidak berhasil mereka bunuh ringkas cerita pada saat keduanya telah terbunuh Zubair dan juga Talha maka Ali menangis pada saat itu kemudian duduk di depan jenazahnya Zubair sambil dan juga Talha sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya sambil menangis Ali mengatakan demi Allah inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah S.A.W. dalam segala peperangannya dalam segala marah bahaya diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hibban dan Hakim Suga At-Tabarani kemudian kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Ali berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungguh di depannya dengan Talha dia mengatakan kepada anaknya Muhammad bin Hanafiya Muhammad bin Ali namanya tapi diambil nisbat Hanafiya nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Hussein Hassan dan Hussein adalah anaknya Fatima lebih mulia Muhammad mengatakan aku ternisbatkan ke Hanafiya ke ibuku karena aku posisiku di bawah Hasan dan Hussein Ali mengatakan wahai Muhammad aku berharap aku mati sebelum hari ini karena ini fitnah yang sangat besar maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan permasalahan itu memberhentikan permasalahan peperangan tadi dan memenangkan peperangan lalu memulangkan Aisyah ke Madinah karena kata Nabi SAW wahai Ali akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku tapi Nabi tidak sebut Aisyah dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah maka pasukan Ali menang R.A panjang lebar jelaskan tapi Talha dan Zuber terbunuh pada saat itu dan ternyata terbunuhnya mati syahid dan pada saat terbunuh Ali R.A menghukum juga Ibnu Jurumus dan pembunuh Talha sambil berkata sampaikanlah atau terimalah berita berita buruk buat kalian berdua karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasannya pembunuhnya Talha dan Zuber dua-duanya masuk ke dalam api neraka Pembunuhnya Pembunuhnya Pembunuhnya